Puluhan masyarakat yang tergabung dalam jaringan masyarakat lintas agama bersama dengan keluarga korban. Kami sore mendatangi Mapolda, Jawa Tengah, menuntut keadilan untuk Paulus Iwan Budi Prasetyo yang meninggal dunia, dimutilasi serta dibakar di kawasan Marina Semarang. Sambil membawa spanduk Iwan Justice dan foto korban serta tututan kepada Presiden Joko Widodo, mereka meneriakan keadilan untuk aparatur sipil negara Bapenda, Kota Semarang yang hingga kini belum jelas proses hukumnya di Polres Tabas Semarang dan Polda, Jawa Tengah. Aksi damai yang dilakukan oleh keluarga korban serta jaringan masyarakat lintas agama ini sebagai bentuk keprihatinan atas lambatnya pengungkapan kasus tersebut. Terlebih, Iwan Budi Prasetyo juga menjadi salah satu saksi kasus korupsi aset tanah pemerintah Kota Semarang. Anak kembar korban yang turut hadir dalam aksi tersebut berharap aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan kembali agar kasus ayahnya yang tewas tidak mengambang. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk dibukannya, untuk mengingatkan bahwa kalau kasus seorang Iwan Budi ini masih ada. Jadi tolong kawal terus kasus ini jangan sampai menjadi sehalai kertas yang berdebangan, yang akhirnya hilang di lempas angin tanpa tujuan. Untuk segala institusi yang terobat, yang masih dengan ikhlas membantu rasa dan sedih kami bila mendengar satu persatu mengucapkan sayonara Marina, bye-bye TKP Marina. Sementara itu Kabit Humas Polda, Jawa Tengah mengungkapkan, kasus meninggalnya aparatur sipil negara Bapenda Kota Semarang hingga kini masih terus diupayakan penyelidikan dengan mengembangkan keterangan saksi yang sudah dilakukan. Dan saat ini pihak reskrim Polda, Jawa Tengah juga akan menyebarkan sketsa wajah setelah nantinya melakukan gelar perkara bersama dengan tim khusus yang dibentuk oleh Kapolda, Jawa Tengah. Yang pertama terkait tentang demo ini kami ingin terima kasih pada satu sisi ada perhatian ke pihak Polda, Jawa Tengah untuk upaya pengungkapan. Dan Polda, Jawa Tengah berserta Polda, Presta, Semarang berupaya untuk melakukan pengungkapan kasus ini. Dan kasusnya memang sedang proses dalam penyelidikan terkait untuk pengungkap siapa pelakunya. Dan kami mohon bantuan dan doa dari rekan-rekan sekalian supaya kasusnya bisa segera terungkap. Dalam aksi ini, Masa juga melakukan aksi teatrikal serta tabur bunga di depan Mapolda, Jawa Tengah. Dari Sumarang, Tutuk Carita melaporkan.